selamat menikmati motor listrik yang harus digerakkan oleh listrik 3 pas maka kita perlu listrik 3 pas sebenarnya untuk peralatan 3 pas ini banyak digunakan di perkantoran, pabrik, gedung atau di rumah rumah biasa yang dengan peralatan listrik 3 pas seperti itu untuk listrik 3 pas sendiri itu jadi dari kalau kita perhatikan di tiang listrik itu ada ada 4 kabel ada 4 kabel sebenarnya itu di tiang listrik itu terdiri dari netral R, S, dan T kalau untuk listrik 1 pas itu yang ditarik ke rumah atau ke SR itu ada SR, sambungan rumah atau hanya 2 kabel saja yaitu kabel netral dan kabel pas salah satu di antara R, S, atau T tapi kalau untuk listrik 3 pas itu dari tiang ke KWH meter akan ditarik kabel 4 yaitu R, S, T, dan netral dan untuk KWH nya sendiri itu berbeda dengan listrik 1 pas KWH nya juga menggunakan KWH 3 pas MCB nya juga menggunakan MCB 3 pas seperti itu ya jadi disini saya sudah ada panel untuk listrik 3 pas di depan saya untuk listrik 3 pas sendiri untuk instalasinya itu sama saja atau misalkan untuk instalasi lampu instalasi stop kontak itu secara instalasi itu sama saja dengan listrik 1 pas yang membedakan ketika nanti ada alat atau peralatan listrik dengan sistem 3 pas jadi hanya kabelnya saja yang membedakan yaitu yang dibutuhkan adalah R, S, T, Netral, Ground seperti itu ya kadang ada alat listrik sistem 3 pas yang tidak menggunakan netral dan ada yang menggunakan netral nanti tergantung kebutuhan jadi yang membedakan hanya di alat 3 pas kalau untuk alat 1 pas sendiri itu sama saja instalasi lampu, instalasi stop kontak dan lain sebagainya itu sama saja dengan instalasi 1 pas disini saya ada panel jadi kalau kita lihat ini ada 3 indikator merah, kuning, hijau artinya merah ini untuk pas air penanda ya S untuk tengah, kuning itu untuk pasak S sedangkan yang hijau itu untuk pasak T itu penanda sedangkan ampernya juga ada 3 itu untuk pasak R pasak S dan pasak T dan untuk volmeternya ini juga ada R, N maksudnya itu pasak R sama netral S, N pasak S sama netral T, N itu pasak T sama N nanti pengukurannya ketika mau mengukur misalkan pasak R sama netral harusnya itu terbaca 220 S sama N itu terbaca 220 dan T sama N itu terbaca 220 tapi ketika nanti kita arahkan itu ke pasak R dan pasak S maka akan terbaca 380 S sama T itu 380 T sama R itu juga 380 seperti itu ya untuk pembacaannya dan untuk sistem panel 3 pasak ini sebenarnya ini hanya untuk pembagian saja pembagian beban saya akan buka saya akan dekatkan dulu jadi disini ada main switch atau breakernya atau induknya dari kabel KWH atau tufur KWH nanti akan masuk kesini yang pertama ini masuk kabel R S dan T sedangkan ini netral dan yang dibawah ini adalah Rd yang dibawah ada selanjutnya dari sini masuk R, S, T nah ini ini keluar kabel ini menuju ke group ini ada 3 kabel 1, 2, 3 jadi masuk pertama ini ke R jadi disini ada R yang kedua ini akan masuk ke S ini saya taruh disini ya yang ketiga ini akan masuk ke T jadi kalau kita hitung ini susunannya ini adalah R, S, T R, S, T R, S, T seperti itu misalkan saja untuk instalasi lampu 1 pas atau instalasi stop kontak jadi misalkan group 1 ini untuk instalasi lampu jadi sama saja secara instalasi itu sama dengan instalasi 1 pas stop kontak juga secara instalasi sama caranya dengan instalasi 1 pas nah untuk yang membedakan itu adalah ketika sistem 3 pas untuk alat listrik misalkan motor listrik 3 pas jadi dari sini dari panel itu akan ditarik kabel isi 5 jadi misalkan ini MCB paling pinggir 1, 2, 3 itu ke sistem atau ke alat listrik 3 pas itu ke motor listrik itu harus ada RST ground atau ARDE atau netral itu ada 5 kabel ditarik ke dalam 1 alat jadi ada 5 kabel itu jika motornya menggunakan atau mesin 3 pasnya atau alat 3 pasnya itu menggunakan netral tapi kalau tidak menggunakan netral itu hanya 4 kabel saja itu RST dan ARDE atau ground jadi di sini hanya pembagian saja sebenarnya untuk listrik 3 pas itu yang membedakan hanya di dalam panel ini saja secara instalasi sama jadi untuk pembagian arusnya jadi untuk misalkan RST sudah terbagi oleh sisir ini jadi sisirnya ini berbeda dengan sisir yang 1 pas sisirnya seperti ini bisa diperhatikan jadi ini ada 3 ya ada 3 1 2 3 ini artinya RST RST seperti ini ada 3 1 2 3 jadi pembagiannya hanya di sisir saja bisa kita hitung ini misalkan ada 9 seperti ini jadi ini RST 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 untuk pembagian beban harus seimbang karena kalau tidak seimbang nanti misalkan berat di R maka ketika KWH akan trip semua jadi 3 setrum ini atau 3 fasa ini pembagian bebannya di MCP ini harus rata atau setidaknya mendekati biar tidak berat di salah satu fasa seperti itu ya jadi yang listrik 1 pas dan listrik 3 pas sistem instalasi sama untuk yang 1 pas maupun 3 pas yang memperiakan nanti ketika ada peralatan yang 3 pas yang paling inti dari 1 pas 3 pas disini di dalam panel di dalam pembagian tegangan RST seperti itu mungkin hanya ini video saya kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih Terima kasih.